Dari Madiun, seorang pengedar rokok ilegal diamankan petugas bea dan cukai. Dari tangan pelaku, petugas cita hampir seribu bungkus rokok tanpa pita cukai, senilai 9 juta lebih. Petugas bea cukai Madiun akhirnya membekuk Sar Joko, warga desa Mantingan Ngawi, atas kasus peredaran rokok ilegal. Pria 49 tahun ini ditangkap saat memperjual belikan rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sebanyak 988 bungkus rokok ilegal dengan total 19.760 batang. Kemasan rokok pun menyerupai rokok-rokok legal yang beredar di Basara. Perangkapan terjadi setelah petugas mengintai tersangka sejak November tahun lalu. Hasil penyelidikan, tersangka telah mengedarkan rokok ilegal ini di Kabupaten Ngawi, Pacitan, dan Perbatasan Jatim Jateng. Tersangka mengaku, rokok ilegal dengan berbagai nama ini didapatkan dari wilayah Jawa Tengah. Ini semuanya adalah rokok merek-merek yang memang tidak dilekat di pita cukai. Kalau peredarannya sendiri, kenapa? Kenapa? Peredarannya, gimana? Peredarannya ini yang kami dapatkan adalah di Ngawi. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai. Dalam kasus ini, potensi kerugian negara sekitar 9,3 juta rupiah. Petugas tengah memburu para pemasok rokok ilegal ini. Dan rasa raka setiawan melaporkan untuk NET.